Jadi eksper di abad 21, ketinggalan jaman bro. Sebagai referensi, saya angkat sebuah buku yang saya temukan waktu saya masih mahasiswa dulu sekitar tahun 2011. Buku ini dalam bahasa Jepang, judulnya adalah Jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi Aku ingin membagikan senjata kepadamu. Hmm, titelnya agak berbahaya ya. Buku ini ditulis oleh Tetsufumi Takemoto, alumi dari The University of Tokyo, pernah bekerja di consulting firm McKinsey & Company, mengajar sebagai guest professor di Kyoto University, sampai wafatnya beliau tahun 2019 pada usia yang masih sangat muda, 47 tahun. Buku ini berisi pesan-pesan penulis pada para mahasiswanya untuk menghadapi abad 21 yang semakin tidak menentu. 9 tahun sejak saya beli, buku ini masih jadi pedoman saya, terutama jika saya bimbang tentang pekerjaan saya. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa pencet like dan subscribe dukungan Anda menyemangit saya untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, ada 4 poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah, pintar di sekolah, jadilah komoditi. Yang kedua, biar nggak jadi komoditi, pahami kapitalisme. Yang ketiga adalah, tipe pekerjaan yang bisa survive dalam sistem kapitalisme. Dan yang keempat adalah, apa itu marketer? Oke, kita masuk ke topik pertama, pintar di sekolah, jadilah komoditi. Sahabat sekalian, ketika dengar kata komoditi, apa yang kalian pikirkan? Ada komoditi bahan pangan seperti beras, kopi, pasta gigi, deterjen, dan sebagainya. Lalu, apa persamaan barang-barang tersebut? Persamaannya, bagi konsumen, tidak ada beda yang jauh antara produk dari produsen satu dan yang lain. Kita ambil contoh deterjen. Semua wangi, semua bikin baju bersih. Mungkin ada beda tipis dan ada cocok-cocokan untuk produk bikinan produsen U, atau bikinan L, atau bikinan P. Tapi semua dibuat dengan kualitas yang sangat tinggi. Karena itu, apa yang kita konsumen pikirkan? Beli aja deh yang paling murah. Kita lihat kebanyakan barang dagangan mau lihat di pasar, supermarket, restoran, semua sudah berubah menjadi komoditi. Dan sayangnya, sahabat sekalian, tidak hanya barang yang berubah menjadi komoditi. Sumber daya manusia pun sekarang sudah menjadi komoditi. Sahabat sekalian tahu ada sertifikat TOEFL misalnya. Lalu ada ijazah berguruan tinggi terkenal, ijazah dokter, skill programming. Lalu bagi yang sudah bekerja, ada juga target penjualan misalnya. Di dunia ini seolah sudah dibangun rel kereta, dan sudah ada banyak orang yang berjalan di atas rel tersebut. Lalu di mata pengusaha, ketika hendak meng-hire orang, mana yang akan dipilih? Sama seperti kasus Jeter Jelen tadi, kalau kualitasnya mirip, akan dipilih kandidat yang mau digaji lebih murah. Jadi penulis menekankan, kalau tidak mau pekerjaan kita hilang atau gaji kita turun, jangan jadi sumber daya manusia komoditi. Jadilah sumber daya manusia yang spesial. Spesial di sini berarti tidak ada orang yang bisa menggantikan kita. Tapi jangan salah paham, spesial bukan berarti mencari ijazah atau kualifikasi yang lebih sulit untuk dicapai. Misalnya, derajat postgraduate, atau dokter gigi spesialis, atau akuntan, atau lawyer, memang sih mendapatkannya lebih sulit. Tapi sayangnya, cara untuk memperolehnya sudah diketahui. Jadi, semakin banyak orang yang mengakses secara memperolehnya, semakin mudah kualifikasi tersebut untuk jatuh jadi komoditi. Sekarang semakin mudah untuk mendapat gelar S2 dan S3 di luar negeri. Begitu juga akan menjadi dokter spesialis, akuntan, dan lawyer. Apalagi dengan berkembangnya internet. Jadi tinggal tunggu kapan kualifikasi tersebut jadilah komoditi. Lalu bagaimana agar terhindar menjadi SDM komoditi? Menurut penulis, pada prinsipnya kita harus memahami kapitalisme dan mencari celah untuk bisa survive. Sahabat sekalian, terlepas dari benar-salahnya kapitalisme, sistem ekonomi di dunia termasuk di Jepang, Indonesia, digerakkan oleh kapitalisme. Tapi sahabat sekalian, kira-kira apakah kita sudah paham apa itu kapitalisme? Di buku ini, kapitalisme dibahas dengan sangat lugas. Berbeda dengan sistem sosialis di mana ekonomi sudah direncanakan oleh segelintir orang pintar di pemerintahan. Dalam sistem kapitalisme, semua orang boleh bermain dalam ekonomi. Kita ambil contoh di sistem sosialis. Kalau harga sudah ditetapkan 50 ribu rupiah, semua orang harus beli seharga 50 ribu. Tapi di sistem kapitalisme, kalau ada yang merasa bisa membuat dan menjual dengan harga 40 ribu, dia punya hak untuk menjualnya lebih murah. Karena itulah, harga barang dan jasa jadi semakin murah, sebaliknya kualitas justru malah makin meningkat. Jadi intinya, berubahnya barang jadi komoditi, itu adalah hasil dari sistem kapitalisme. Lalu, agar kita bisa survive di dunia kapitalisme, kita harus bisa mengubah bisnis model yang ada. Banyak sekali contoh orang-orang yang sukses mengubah bisnis model dan mendapatkan kesuksesan. Contoh paling dekat, rental DVD diganti oleh subscription seperti Netflix dan Amazon Prime. Atau smartphone yang mengubah industri telekomunikasi, komputer, dan hiburan. Jadi kemampuan yang dibutuhkan untuk survive di dunia kapitalisme adalah kemampuan untuk mengubah bisnis model. Bukan hanya belajar rajin, sekolah tinggi, atau memperoleh sertifikat-sertifikat yang ada. Nah, untuk membuat kita lebih paham maksud penulis, tentang pekerjaan seperti apa yang akan jadi komoditi, dan mana yang bisa mengubah bisnis model, penulis memberikan sebuah perumpamaan tentang nelayan. Sambil mendengarkan, coba sahabat sekalian pikirkan, kira-kira jenis nelayan yang mana yang paling sukses, dan sebaliknya, mana yang akan gagal. Yang pertama adalah nelayan trader, membawa ikan dari satu tempat dijual ke tempat yang lain. Intinya nelayan yang seperti image yang kita punya, yaitu menangkap ikan di laut lalu menjualnya, atau menukarnya dengan sayuran, beras, dan kebutuhan lain. Semakin banyak dia menangkap, semakin banyak penghasilannya. Lalu nelayan yang kedua adalah nelayan expert. Nelayan yang bisa menangkap sendiri ikan dalam jumlah banyak. Intinya nelayan ini terus-menerus mengasah kemampuannya menjala di laut. Dia bisa lebih cepat, atau lebih bisa menangkap ikan yang orang biasa nggak bisa tangkap. Lalu ada nelayan yang ketiga adalah nelayan marketer. Nelayan yang bisa menjual ikan dengan harga tinggi. Apa maksudnya? Sahabat sekalian mungkin tahu ada ikan-ikan yang tidak bisa dimakan, cepat busuk, atau mengandung racun. Akibatnya ikan-ikan ini dijual dengan harga yang lebih murah. Tapi nelayan marketer ini bisa mencari cara, bisa teknis, cara menjual, sasaran pembeli, agar ikan-ikan murah ini bisa dipatok dengan harga yang lebih mahal. Intinya dia tidak hanya menjual ikan, tapi ikan itu dikemas dengan story agar bisa terjual lebih mahal. Lalu ada nelayan yang keempat yaitu nelayan inovator. Nelayan yang bisa menemukan cara baru untuk menangkap ikan. Misalnya, sampai sekarang satu jenis sikan hanya bisa ditangkap dengan alat pancing. Lalu nelayan ini menemukan cara menangkap dengan jala sehingga bisa ditangkap lebih banyak. Berikutnya, nelayan leader. Nelayan yang bisa mengorganisir nelayan lain. Nelayan ini bekerja secara teamwork. Dengan memberi instruksi yang tepat pada anggotanya, timnya bisa menangkap ikan lebih banyak dan dalam jumlah yang lebih stabil. Lalu terakhir adalah nelayan investor. Nelayan yang menanamkan modal ke bisnis lain. Saya pribadi, ini adalah tipe yang paling susah dimengerti. Nelayan kok investor. Jadi orang ini, gak perlu harus naik perahu sendiri atau tebar jala sendiri, tapi punya pengetahuan tentang menangkap ikan, tahu bagaimana distribusi ikan di pasar, tahu siapa yang mau beli ikannya. Dia punya kapal sendiri dan ada orang-orang yang menangkap ikan dengan kapalnya. Misalnya kapalnya menangkap 100 ekor ikan, 80 dia beri ke orang yang memakai kapalnya, 20 ekor dia ambil. Begitulah sahabat sekalian 6 tipe nelayan. Nah, menurut sahabat sekalian, tipe mana yang bisa survive di sistem kapitalisme dan mana yang mudah menjadi komoditi? Dari penjelasan saya tadi, mungkin ada teman-teman yang sudah mulai paham. Tipe nelayan trader dan tipe nelayan expert akan sulit survive, dan akan berubah menjadi komoditi. Dua tipe ini adalah tipe yang sangat dihargai di abad 20, di mana pertanian dan manufaktur menyokong ekonomi kita. Tapi sayangnya, di abad 21 di mana internet sudah sangat berkembang, ekonomi berubah dengan sangat cepat, jadi dua tipe ini mudah tertinggal zaman dan menjadi komoditi. Contoh konkret trader, selain trading, misalnya industri perbankan, shopping mall, dan juga biru perjalanan. Kalau bisa lewat internet, ngapain harus lewat real shop? Penerjemah juga sama. Kalau bisa paham dengan Google Translate atau Pocket Talk, ngapain butuh penerjemah? Orang-orang yang bekerja di industri tersebut, dianggap sebagai cost dan harus siap dirumahkan. Lalu untuk ekspert, mungkin banyak sahabat sekalian yang bertanya-tanya, punya keahlian khusus, tapi kok malah jadi komoditi? Penulis menjelaskan bahwa ekonomi abad 21 bergerak dengan sangat cepat. Jadi ketika kita sedang capek-capeknya mengasah keahlian di satu bidang, eh, waktu mau dipakai ternyata sudah nggak dibutuhkan lagi. Contoh, dulu ketika batubara jadi sumber energi, ahli penambangan batubara adalah pekerjaan yang sangat populer di dunia. Tapi begitu sumber energi berubah jadi minyak bumi, ahli tampang batubara tidak begitu dibutuhkan lagi. Perubahan seperti itu dulunya terjadi setiap beberapa puluh tahun, tapi di abad 21, perubahan jadi lebih drastis, lebih sering, dan terjadi di hampir semua bidang industri. Setelah menjelaskan bahwa tipe trader dan ekspert mudah untuk menjadi komoditi, penulis menekankan bahwa kita harus menjadi tipe antar marketer, inovator, leader, dan investor. Tidak melulu harus satu tipe. Sesuai dengan kondisi, kita juga harus mampu mengganti baju kita. Kadang jadi marketer, kadang jadi inovator, kadang harus bisa memimpin banyak orang, dan kadang harus bisa mencari peluang menanam modal. Mungkin untuk inovator, leader, dan investor, sudah banyak buku atau penjelasan yang sahabat sekalian sudah dapat. Di video kali ini, saya akan bahas lebih detail soal konsep baru, yaitu konsep marketer. Saya sudah sempat bilang tadi, bahwa marketer itu adalah orang yang bisa menjual barang dengan harga tinggi. Harga tinggi tersebut bukan karena kualitas barangnya yang meningkat, tapi, dengar baik-baik sahabat sekalian, harga barang itu meningkat karena story yang kita tambahkan. Bukan barangnya yang sulit ditiru, tapi story tersebutlah yang harus sulit untuk ditiru. Setelah punya story-nya, jualah barang lengkap dengan story tersebut ke orang-orang yang paling membutuhkannya. Itulah yang membuat harga barang tersebut bisa melejit. Maksudnya apa nih? Mungkin sahabat sekalian tambah pusing tanpa contoh yang konkret. Kita ambil contoh notebook PC. Dulunya Jepang adalah gudangnya produsen PC yang sangat laris. Tapi dengan munculnya produsen dari Taiwan, China, Korea, dan Amerika Serikat, produsen Jepang sudah tidak begitu laku lagi. Nah, Panasonic dengan flagship-nya, yaitu Let's Note, PC yang harganya relatif mahal, Panasonic meluncurkan branding strategy untuk menjadikan Let's Note PC yang dipakai oleh para profesional bisnesmen. Salah satu caranya adalah dengan iklan di TV yang menampilkan office lady yang terlihat profesional dengan membawa Panasonic Let's Note. Iklan ini terdiri dari beberapa seri yang membombardir TV Jepang selama beberapa waktu. Akhirnya sampai sekarang pun, di kantor perusahaan-perusahaan Jepang, Let's Note masih jadi standar. Seperti itulah marketer sahabat sekalian. Membubuhkan store yang tidak bisa ditiru, bisa membuat barang yang sudah menjadi komoditi, bisa laku kembali dengan harga yang lebih tinggi. Seorang marketer juga harus berhati-hati jangan sampai salah sasaran. Seperti contoh Let's Note tadi, high spec Note PC hanya akan laku di office worker. Jadi jangan sampai membuat iklan jauh dari tempat yang dilihat oleh para office worker. Di sini, kemampuan untuk menganalisis pasar sangat dibutuhkan. Oke, begitulah sekilas tentang marketer, yang ternyata intinya adalah pembuat story. Untuk menjadi pembuat story, penulis menengkankan pentingnya belajar liberal arts. Liberal arts adalah ilmu untuk melihat sesuatu hal dari berbagai macam sudut pandang. Memakai ilmu yang sudah dibuat oleh para leluhur kita, baik itu sains, filosofat, seni, dan sebagainya. Dengan ilmu tersebut, kita jadi lebih kritis dalam menemukan problem yang belum pernah orang lain pecahkan. Sahabat sekalian, kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Mari kita rangkum. Penulis memberikan nasihat kepada kita untuk bisa survive di abad 21 yang senantiasa berubah. Yang pertama, jangan jadi SDM komoditi. Yang kedua, pahamilah sistem kapitalisme untuk bisa survive. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang bisa survive dan tidak. Lalu yang keempat, kemampuan sebagai marketer sangat diperlukan. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau Anda mendapatkan manfaatnya, silakan like, subscribe, komen, dan share. Dukungan Anda menyemangati saya untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.